Wow udah langsung banyak aja pesertanya. Selamat malam kita mulai aja ya. Hari ini kita topiknya tentang cyber security, overview banget tentang cyber security. Cuman waktunya cuma satu jam jadi bakal seru banget ini ceritanya. Saya akan share screen, masih disable, belum bisa share screen punten. Bisa diaktifin share screennya. Jadi nanti saya akan kasih lihat Anda bisa ngikut, oh udah, bisa ini harusnya. Oke. Oke. Oops, sorry salah, saya harus monitoring chatting ya. Oke. Ini chatting lagi saya aktifin. Everyone in the meeting, saya akan share screen lagi. Jadi kalau Anda melihat ada kotak hitam di sebelah kanan, itu saya lagi monitor chatting. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ketik di chatting. Kalau ada pertanyaan ya. Oke. Untuk urusan cyber security sangat disarankan untuk masuk ke kuliah cyber security. Ini free, tapi nanti kalau, dan ini kalau yang di open course ini, ini situsnya namanya open course ITTS ACID. Yang di open course ini enggak ada dosen ya. Ini free, tapi enggak ada dosennya ya. Jadi kalau di bisa AI kan ada yang ngajar ya. Jadi Anda bisa masuk ke kuliah cyber security. Materinya disini lumayan seru. Oke, saya copy paste aja supaya bisa, url-nya bisa dilihat, diambil ya. Eh, kok enggak mau? Eh, kok enggak mau? Saya ambil dulu, klik kanan copy, saya taruh di chatting, paste. Eh, enggak mau. Eh, kenapa ya? Kok enggak mau sih? Copy, masuk chatting. Paste, oke. Kok susah banget sih pastinya? Hah, enggak ngerti lah. Oh, mau. Kayaknya seru ini. Yaudah. Sekian overview sedikit tentang cara, mungkin karena cuma satu jam, saya lebih fokus ke bagaimana cara belajar cyber security. Oke. Cuman ini saya harus matiin dulu mesin yang ini, karena kalau enggak berat banget komputer saya. Oh, ini yang bikin berat nih kayaknya. Oke. Saya harus shut down. Suduh. Suduh. Shut down. Oke. Jadi ini mesin virtual buat mesin learning. Harus dimatiin dulu kalau enggak. Komputer saya horror, horror banget. Oke. Mana chattingan, teh? Ini dia chattingan. Oke. Saya akan overview dulu cyber security kira-kira apa yang perlu dibelajarin dan bagaimana teknik ngajarnya barangkali. Kalau teknik ngajarnya Ono ya, kalau Ono ngajar cyber security. Jadi saya biasanya akan bagi kuliah ini menjadi sekitar tiga atau empat modul besar. Jadi modul pertama adalah tentang jaringan. Sampai sini. Jaringan semua. Jadi konsep TCP IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, OpenBTS, VOIP, terus network benchmarking, network programming. Cuman ini adalah modul-modul jaringan yang advance-nya. Bukan jaringan yang biasanya. Contoh jaringan yang biasa kita belajar nginstall server, terus nginstall CMS, terus mail server, apa segala macam. Udah dihilangin semua. Ini hanya bagian advance-nya aja. Jarang guru atau dosen yang ngajarin tentang routing yang advance. Misalnya OSPF, BGP. Jarang guru atau dosen yang ngajarin tentang cara bikin BTS seluler sendiri. Jarang guru atau dosen yang ngajarin cara ngukur jaringan. Jarang guru atau dosen yang ngajarin IP versi 6. Jadi ini kepaksa harus saya ajarin semuanya supaya Anda bisa lebih lancar buat belajar cyber security. Jadi silahkan dibaca-baca ini. Oh iya sebelum saya lupa, teman-teman BSSN mungkin 1-2 minggu ini akan mengumumkan akan ada pertandingan. Mereka nyebutnya hackathon ya. Hackathon untuk cyber security. Jadi sarannya sih tolong monitor aja akan ada pertandingan hackathon untuk cyber security. Hackathon ini bukan tentang teknik cyber security-nya. Tapi hackathon ini lebih ke arah bagaimana akan memberi penghargaan pada startup perusahaan-perusahaan startup cyber security yang ada di Indonesia. Startup loh, bukan perusahaan yang udah mapan ya startup. Jadi kalau Anda-Anda punya ide atau bahkan udah punya perusahaan kecil sedikit, silahkan ikutan hackathon ini. Nah kalau Anda cukup bagus, pengennya BSSN pengen dukung Anda supaya bisa naik ke atas. Kira-kira kayak gitulah. Nah balik lagi ke urusan yang ini. Ini jadi jaringan yang advance harus diajarin. Kemudian sebelum masuk cyber security, saya biasanya akan ngajarin teknik hacking. Di sini ada footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, dan sebagainya. Terlangsung attack file sharing. Ada banyak materi yang gak sempat diajarin karena waktunya cuma saat ini kuliah ya. Jadi waktunya 6 bulan, 1 semester. Cuma ternyata 6 bulan juga kurang. Jadi banyak materi-materi yang gak diajarin. Contoh materi yang gak diajarin adalah bagaimana caranya bikin terojan. Kayak gitu-gitu gak diajarin. Karena terlalu berbahaya dan kalaupun diajarin gak bisa saya upload ke YouTube biasanya. YouTube udah ngamuk ke saya soalnya saya terlalu banyak video-video hacking. Jadi yang kedua, jadi pertama, jadi untuk bisa ngerti cyber security harus ngerti jaringan. Syukur-syukur bisa teknik jaringan yang advance. Dan ini jarang diajarin oleh dosen atau guru. Kemudian diajarin hacking dan ini juga jarang diajarin oleh dosen dan guru. Kemudian diajarin cyber security-nya sendiri. Jadi cyber security ada di sini sebenarnya. Sampai sini. Jadi vulnerability analysis, server security, firewall, secure shell, secure copy, virtual security. VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, sama enkripsi. Itu secara umum cyber security yang gendinya. Nah setelah ini ngerti. Jadi tadi kalau kita perhatikan ada jaringan. Jaringan yang advance, ada hacking, ada cyber security. Jadi setelah melewati cyber security, kita ada dua profesi yang besar. Yang satu yang namanya forensik. Yang satu lagi adalah auditor. Information Security Management System atau ISO 27001. Jadi yang forensik itu biasanya mencari barang bukti yang bisa dipakai untuk di pengadilan. Satu lagi adalah auditor. Dua-duanya dicari. Dan terutama auditor ini jadi dibutuhkan banget soalnya kominfo bikin peraturan semua lembaga yang punya, semua lembaga, semua perusahaan segala macam yang punya pelayanan sistem elektronik harus register ke kominfo. Dan salah satu syarat buat registernya adalah harus diaudit security-nya. Jadi itu bikin masalah banget. Bukan masalah ya. Ya bagus juga sih. Jadi akibatnya ISO 2701 dicari banget. Yang satu lagi forensik. Ini untuk nyari, apa sih namanya? Nyari barang bukti kalau ada kejadian perkara. Forensik. Kalau mau jujur terus serang, yang gede duitnya adalah forensik sih sebenarnya. Terutama kalau ada kejadian di bank. Pokoknya kalau berkaitan dengan bank biasanya duitnya kenceng banget. Saya punya beberapa teman ada Pak Ruby, ada Kalpin segala macam. Duitnya horor, ngeri, ngeri banget. Dan kerjanya juga paling cuma semingguan untuk satu kasus semingguan. Cuma yang jadi masalah perharinya itu ada beberapa kasus. Ngeri sih sebenarnya kalau ngerti. Mengerikan. Ini ngeri sih sebenarnya urusannya. Republik ini parah banget. Kenapa itu parah banget? Karena end-usernya nggak tahu bagaimana teknik bela diri untuk berselancar atau pakai internet di republik ini. Jadi yang terakhir adalah internet safety. Keamanan berinternet itu targetnya lebih ke orang biasa yang pengen belajar bagaimana mengamankan dirinya di internet. Kira-kira gitu. Itu internet safety. Jujur, ini banyak yang minta juga. Jadi saya beberapa kali dimintain sama bank, sama telkomsel, apa segala macam. Ajarin dong pegawai kita tentang internet safety. Terus pegawai lu ada berapa? 3.000 lah. Terus ngajarnya gimana? Kita bikin webinar. Sekali webinar cuma 200 orang, 300 orang. Kalau 3.000 kapan selesainya? Akhirnya saya, kalau ntar Anda ngeliat di open course ini ada yang tentang internet safety juga. Oh ini UR-nya? Oh UR-nya udah dikirim ya? Jadi kalau Anda, ini free, open course itu free. Sebenarnya targetnya bukan buat lulu pada sih. Targetnya buat anak-anak SMP, eh SMP lagi maaf. Anak SMA sama SMK. Supaya pinter lah, supaya bisa curi start. Ini kan menterinya ada mereka belajar, belajar mandiri, apa kayak gitu-gitulah. Nah, jadi ini kita buat seperti itu supaya anak-anak SMA bisa curi start, bisa kuliah sebelum dia lulus SMA atau SMK. Jadi bisa ngambil ini dan nanti kalau dia lulus SMA-SMK-nya, kalau dia mau kuliah di ITTS, jadi bisa transfer kredit dari yang dia lakukan selama SMA-nya tadi. Jadi kira-kira ini yang dimaksud dengan open course seperti itu sih. Dan open course itu free, gratis. Bisa diakses sama seluruh Republik Indonesia. Kalau mau masuk di ITTS, sekarang ini ada 150 beasiswa untuk fresh graduate dari SMA atau SMK, 150. Tapi kalau yang udah kerja, minta maaf. Kita lagi pening nih cari beasiswanya gimana kalau buat yang kerja. Kalau bisa dapet KIP, ya bisa pakai KIP sih sebenarnya. Beres ya. Oke, sekarang saya akan mulai ngasih lihat, ini globalnya. Sekarang saya akan mulai ngasih lihat teknik belajarnya. Belajarnya kita tidak perlu sampai punya lab sendiri. Jadi kalau dilihat ini banyak nge-lab banget ya. Kalau dilihat ada advanced routing, ada hacking, apa segala macam ini nge-lab banget. Jadi kalau Anda pernah melihat video-video saya di YouTube, saya benar-benar nge-lab banget ya. Jadi benar-benar praktek dan ngasih lihat teknik serangan seperti apa. Jadi teknik yang dipakai adalah kita pakai makhluk yang ini nih. Ada dua makhluk, yang satu adalah VirtualBox, yang satu lagi adalah GNS3. Dua-duanya free, bisa di-download di internet. Kalau VirtualBox kemungkinan besar, sebagian besar dari Anda tahulah VirtualBox. Ini free, ada di Windows, ada di Linux dan sebagainya. Nah ini kalau kita download, ada buat Windows, ada OSX, MacOS, ada Linux dan sebagainya. Nggak usah saya bahas terlalu banyak kalau yang itu. Nah yang satu lagi adalah GNS3. GNS3. Ini kita bisa download dan dia ada versi buat Linux, Windows, dan MacOS juga sama. Jadi Windows, Mac, sama Linux. Bisa di-download, bisa di-install. Kalau mau stabil sih enakan pakai Linux sebenarnya kalau mau jujur ya. Yang stabil enaknya Linux kalau yang ini. Oke. Nah caranya gimana mainan GNS3 ini? GNS3-nya saya jalankan aja. Oke. Mungkin kalau waktu belajar di kampus atau di sekolah dulu, seringnya diajarinnya pakai paket Tracer ya dari Cisco. Oke. Cuma yang jadi masalah dengan paket Tracer nggak ada masalah sih. Cuma masalahnya dia itu jadi terbatas sama Cisco doang. Ini, ini, yes. Oke. Ini, oke. Ini, yes. Kali. Kenapa ini nggak mau nih? Oke. Ini, override, yes. Oke. Dah. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau pakai Tracer tadi kita terbasas sama Cisco aja. Ya kalau GNS3, kita lihat router apa aja yang ada di sini. Kita bisa lihat di sini ada Cisco, ada MikroTik. Buat nambahin juga nggak susah nanti. Kita bisa nambahin Cisco, bisa nambahin macem-macem lah. Kalau kita punya image-nya bisa nambahin. Ini MikroTik-MikroTik 1234 ini dijalankannya di sini sih sebenarnya. Ini MikroTik 1234. Jadi jalannya di VirtualBox. Di sini ada server apa segala macam bisa ditempelin di GNS3 juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada Ubuntu Desktop, Server, MetaSportable, Kalinux, Cloud, segala macam. Di sini ada Switch. Oke. Kalau mau nambahan juga nggak susah. Cuma gini aja. Preference. Edit. Preference. Kemudian kita bisa nambahin di sini. Misalnya kita mau nambahin Cisco. Kita klik aja iOS Router. Saya new. Kemudian saya udah punya image-nya banyak dari Cisco. Tinggal saya tambahin saya mau Cisco 7200 berapa gitu ya. Saya ambil yang ini aja yang rendah gedean angkanya. Next. RAM-nya 512 bisa naikin bisa turunin. Ini slotnya mau dicolokin apa. Misalnya ini Ethernet 8 port. Saya cek dulu si idle. Ups. Parah. Jadi ini dia ngecek. Apa sih? Scheduling yang ada di prosesor saya. Komputer saya kira-kira seperti apa. Supaya si Cisco tidak menuduki semua CPU saya. Ups. Ada masalah. Ini karena ini lagi ini banget sih. Lagi parah sih. Ini kan saya lagi nge-zoom apa segala macam. Tewas nih. Nggak bisa. Oke. Nggak jadilah. Karena terlalu parah. Oke. Eee. Yes. Oke. Nah sekarang cara simulasinya juga nggak susah. Gampang banget. Simulasinya cuma gini aja sih. Kalau kita lagi mau nge-lab ya. Jadi bisa saya pasangin cloud. Cloudnya nyabung ke internet. Kemudian saya pasangin server. Buat ininya. Jadi kalau kita mainan cyber security segala macam. Sarannya sih. Jangan nyerang. Jangan belajarnya dengan cara nyerang ke server yang lagi live. Misalnya server presidenri.go.id. Diserang. Buat latihan. Oh ya jangan lu gila cari perkara lu. Kalau kena kan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta doang sih. Gitu. Dan bakal kena. Jangan khawatir. Kalau server yang itu. Kalau kita hajar. Bakal kena kitanya. Soalnya mereka parah. Orang dibalik itu parah banget. Oke. Misalnya kita punya server buat belajar. Ada kali Linux. Dan saya akan masukin ethernet switch disini. Kalau mau lebih ribet. Kita bisa ganti ethernet switchnya dengan router mikrotik atau apa. Tapi jadi saya harus bikin konfigurasi mikrotiknya. Oke. Caranya cuma gini aja. Ini sambungin ke cloud. Kemudian ini saya sambungin ke sini. Kemudian ini saya sambungin ke sini. Ini gak berani saya nyalahin sekaligus semua sekalian. Saya harus satu-satu dinyalahin. Kalau enggak ini komputer saya ngeheng. Jadi supaya komputer saya gak heng. Saya akan nyalahin start satu dulu. Nah server korban ini kebetulan saya bikin sendiri. Kalau Anda pengen lihat cara bikinnya sih. Ada di sini sih. Masuk ke semua ada catatan. Ada di wiki. Ada di e-learning segala macam. Masukin ke Kali Linux. Ada di kali Linux. Di sini ada server korban. Di sini cara bikin server korbannya. Kemudian ada telnet. Saya install FTP server. Snort apa segala macam. Jadi cara bikin server korbannya ada di sini. Cuma kalau gak mau mikir. Sebenarnya ada banyak sekali server-server bentuknya Valiso atau OVA. Yang buat dikorbankan. Salah satu yang sering kita pakai adalah Metasploitable. Metasploitable ini yang cukup gampang. Tinggal download. Taruh di VirtualBox. Langsung bisa dipakai. Jadi kalau saya klik di sini. Metasploitable. Langsung masuk ke SourceForge. Kita bisa download. Saya gak akan download. Soalnya gede. Lumayan 600 MB kalau gak salah. Ini kelihatan dibuatnya tahun 2019. Kalau klik Metasploitable-nya. Besarnya sekitar hampir 900 MB. Itu bisa di-download. Dan ini kita pakai buat latihan. Saya akan coba nyalahin lagi. Oke. Mudah-mudahan sudah nyala ini. Oke. Sudah nyala. Wah lagi loading. Saya mau ngecek IP-nya aja. Dapat IP apa kakak? Itu aja sih. Oke. Sekarang saya harus jalanin Kali Linux-nya. Start. Jadi latihan kayak gini caranya ya. Ada server yang buat diserang. Ada Kali Linux buat serangan. Kali Linux sendiri free. Bisa anda download dari. Ini saya tutup. Ini. Nah ini Kali Linux udah mulai nyala. Jadi nyalainya harus satu-satu. Kalau enggak ngehang. Komputernya ngehang parah. Parah banget. Ini gak usah. Ini saya harus banyak mati-matiin juga ya. Kalau mau nyari rekaman-rekaman video saya juga ada di YouTube. Bisa masuk ke Ono Center. Nanti ada playlist buat. Oh playlist hacking udah saya buang. Udah banyak. Banyak yang saya buang-buangin. Soalnya saya udah kena teguran sama YouTube. Dan channel ini hampir di. Kayaknya akan di-delay sama YouTube. Karena terlalu banyak video hacking. Cuman cyber security-nya masih lumayan banyak. Bisa dilihat-lihat. Mudah-mudahan setelah saya bersih-bersihin dari video-video yang ahli nerakanya. Mudah-mudahan masih bertahan. Cuman saya gak berani jamin. Karena saya gak berani jamin. Saya taruh disini sih. Ono Center Saka Millennial. Ini video-video yang parah-parahnya saya taruh disini semua. Jadi silahkan dilihat-lihat disini. Cuman gak saya enak YouTube ya. Kalau YouTube kan kita search bagus dapetnya ya. Kalau ini rada-rada parah. Ini yang bikin teman-teman di. Di Naskomi Info Jawa Tengah. Saya masukin disini alamatnya. Oke. Silahkan dilihat alamatnya. Ono Center Saka Millennial.id. Kalau di YouTube Ono Center juga. Oh ini udah gak kepake. Ini gak kepake. Mana tadi? Yang. Ini gak kepake. Ini gak kepake. Ini gak kepake. Ini gak kepake. Sekarang. Jadi ini bisa dilihat disini. Yang parah-parahnya. Caranya tinggal search aja. Hacking kayak apa. Parah. Banyak banget hacking. Oke. Ada banyak video hacking. Ini hacking yang gak bisa masuk ke YouTube ya. Jadi di YouTube udah didelete-deletein. Saya masuk sini. Ini misalnya ada versi yang edited. Ada versi yang tidak edited. Asli yang tidak edited. Parah banget. Silahkan ditonton aja. Kalau mau iseng. Oke. Beres. Beres ya. Oke. Sekarang ini mudah-mudahan udah bisa jalan. Coba lihat kondisinya kayak gimana. Nih. Ifconfig. IPnya 0.116. 192.18.0.116. Itu servernya. Sekarang saya pengen lihat di Kali Linuxnya dapet IP berapa. Oh masih loading. Belum selesai nih. Kali Linuxnya lagi loading. Masih belum bisa saya pakai. Kali Linux sendiri bisa Anda download. Jadi kalau Anda. Tadi yang tadi server buat latihannya. Bisa metode supportable. Kalau gak mau pusing kepala. Silahkan ambil aja metode supportable. Udah gitu bisa latihan dari situ langsung. Kalau Kali Linuxnya bisa dicari di Google juga. Sebenarnya software seperti Kali Linux sama metode supportable banyak banget sih. Masuk ke Kali Linux. Nanti disini juga ada download. Download. Kita bisa download sih. Tool-tool itu bisa di download semua. Ada yang bentuknya file ISO. Ada image buat virtual machine. Ada yang ARM. Bisa dipakai di Android. Bisa dipakai di Raspberry Pi dan sebagainya. Itu bisa di download semua. Jadi bisa ini atau file ISO. Saya sendiri lebih suka pakai file ISO sih. Dan ada dua versi file ISO itu. Ini versi-versinya banyak ya. Ada yang ARM apa segala macem. Coba bare metal. Ini bare metal ada yang 64 bit. Ada yang 32 bit. Dan ada yang apa sih. Ada yang apa sih. Kecil ada yang besar sih kalau nggak salah. Oke. Dan silahkan diambil aja. Saya sendiri banyaknya pakai 64 bit. Kalau pengen ngopi. Oh. 2021 udah ada ya. Oke. Nanti saya ambil lah. Ini saya masih 2021 kalau nggak salah. 22 masih belum. Masih 2021. 3 kalau nggak salah. Oke. Nah. Kalau udah bisa. Saya akan coba lihat. Ini udah beres belum? Ini udah beres belum? Oke. Udah masuk. Sekarang kita akan percobaan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi buat teknik belajarnya aja sih. Gimana cara belajarnya. Sebenarnya harusnya belajarnya kan. Belajar cyber security. Cuma kalau belajar cyber security langsung agak susah. Biasanya kita nggak akan dapat nyawanya. Dari cyber security. Kalau kita tidak tahu bagaimana teknik melakukan serangan. Jadi teknik belajar cyber security yang enak. Adalah kita belajar masuk neraka dulu. Bagaimana ngerusak, ngejempol, hacking dan sebagainya. Kemudian belajar cyber security. Jadi mau ngomong. Untuk belajar cyber security harus belajar hackingnya juga sih. Kalau nggak kita nggak dapat feelnya. Nggak dapat nyawanya. Dan ini juga sama kayak polisi atau tentara atau apa. TNI dan sebagainya. Kalau pengen polisi mau jadi polisi yang jago. Mau nggak mau harus belajar bagaimana cara maling itu bekerja. Kalau nggak ngerti cara maling bekerja. Ya Anda nggak akan bisa jadi polisi yang bagus sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Tadi IP-nya 116. Kalau nggak salah coba lihat lagi. Ini IP-nya 192.18.0.106. Kelihatan dari output dari ifconfig. Enp0s3.192.18.166. Coba kita lihat di sini IP-nya berapa. Takutnya saya pakai IP static di kali Linux-nya. Takutnya. Ifconfig. Ah loh. Nggak dapat IP address. Matang. Suka kayak gitu. Ini parah. Ini nggak ada IP versi 4-nya. Nggak ada. Dapetnya versi 6 semua. Kacau lagi versi 6-nya. Sekarang saya harus rubah. Maluk ini versi 4. Otomatik DHCP. Oh dia udah otomatik harusnya. Jadi saya coba matiin. Nyalain lagi. Oke. Dia lagi minta IP. Mudah-mudahan dapat IP yang benar. Ifconfig lagi. Nggak dapat. Sudah. Kalau nggak bisa juga kebaksa. Saya harus pakai IP static nih. Saya tipu aja jaringannya. Biar nggak pening kalau. DHA. Coba. Ifconfig. ETH0. Nggak dapat. DHA client. ETH0. Jadi perintahnya. Kalau di command line. DHA client. Buat minta IP address. Coba kita lihat lagi. Ifconfig. More. Dapat sekarang. 70. 192. 18. 0. 70. Coba ping ke. 192. 168. 0. 11. 11. Berapa sih? 116. Ping. Dapat. Dia bisa nge-ping ke server. Coba saya ping ke 222. Dapat. 222 adalah router Moratel Orange. Eh Orange Oxygen. Yang punya Moratel. 224 adalah MNC+. Kebetulan di rumah saya ada 2 internet sekaligus. Ada MNC dengan Moratel. Ada 2 sekaligus. Supaya kalau ada 1 mati. Saya punya backup cadangan. Oke. Dua-duanya bisa di-ping. Dan saya ada 2 server sebetulnya. 7. Dan 9. Dua-duanya bisa di-ping juga. Tidak masalah. Oke. Dan kalau mau latihan perang. Teknik latihan perangnya. Saya buka browser aja dari sini. Semua catatan latihan perangnya. Sudah saya taruh di wiki. Anda bisa belajar di wiki. Oke. Ini waktu saya cuma 30 menit. Saya susah ini. Buat ngasih. Masihnya nggak bisa. Minta maaf. Masihnya nggak bisa terlalu banyak ya. Karena waktunya terlalu sempit. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chatting ya. Jadi Anda bisa masuk ke onocentral.red.com. wiki. Kemudian. Masukin kata kuncinya DVWA. DVWA adalah DEM. Vulnerable Web Apps. Dan itu aplikasi itu di-install di server yang tadi mau diserang. Bisa dicari lah di Google. DVWA. Makhluk apakah itu? DVWA itu free. Gratis. DEM. Vulnerable Web Application ini free. Gratis. Bisa di-download. Dan cuman yang di-operasikan di server. Versi 1.9. Sementara yang terakhirnya 1.10 kalau nggak salah. Ini kalau di-download ini 1.10 sih kalau nggak salah. Oke. Sementara yang saya pakai 1.9. Di sini ada catatan-catatan buat nyerangnya. Ada yang command injection, brute force, SQL injection, segala macam. Teknik belajarnya seperti itu. Nah nanti sambil nyerang. Paling enak sih sebenarnya. Jujur dulu ya. Anda sebetulnya lebih gampang buat ngerti cyber security, hacking segala macam. Kalau Anda pernah bikin server itu sendiri. Kalau saya kebetulan backgroundnya emang bikin internet kan. Ya karena saya bikin internet ya ngerti cara nginstalasi segala macam. Akhirnya ngerti cara ngehacknya. Akhirnya ngerti dengan mudah juga cara buat mengamankannya. Cuma karena emang background saya dulunya emang iseng bikin. Kalau nggak pernah bikin langsung loncat ke cyber security-nya emang agak berat. Karena harus ngerti yang lainnya itu. Jadi sarannya sih belajar buat itu. Oke. Sekarang saya akan masuk ke servernya. 192.116. DVWA-9. Jadi saya nge-web ke servernya. DVWA-9. Kita masuk ke situ. Jadi di sini sudah ada tempat latihannya. Di sini ada brute force, command injection, SSG injection, CAPTCHA, cross-site scripting, apa segala macam. Yang paling penting dari semua adalah DVWA security-nya ini bisa kita set sih sebenarnya. Mau susah buat diserang atau gampang diserang. Di sini ada low, medium, high, sama impossible. Kalau ditaruh impossible, kemungkinan besar susah banget buat di jebolin. Kalau latihan ya pakai low aja. Jadi enak sih. Kalau mau brute force tinggal klik ini. Nanti dia kasih menu buat latihan brute force-nya. Command injection kasih menu buat command injection-nya segala macam. Oke, beres ya. Udah mulai kebayang. Saya punya waktu sekitar 30-an menit lagi. Saya akan coba nyerang yang gampang aja dulu. Salah satu yang nyerang. Oh, saya kasih lihat ininya dulu ya. Aplikasi dari Kali Linux. Kalau Anda jalanin Kali Linux di sini. Pas klik application di sini ada nomor nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 14. Ini sebetulnya tahapan serangan. Sampai yang mana ya. Bukan yang forensik 10 lah. Itu tahapan serangan semua ya. Jadi kayak TNI atau aparat segala macam. Kalau kita melakukan serangan gak mungkin kita jebolin langsung. Hajar ke sebelah sana ya. Kirim pasukan ya. Tentunya kita harus melakukan intelijen. Kita harus mata-mata. Ngelihat dulu. Sasarannya kayak gimana. Kekuatannya kayak gimana. Siapa yang penting di sana. Gimana cara strategi buat. Ngalahin ya segala macam. Jadi ada proses yang namanya information gathering. Atau mata-mata. Mata-mata juga banyak. Ada analisa DNS, IPS, IDS, Livehost, Network, ScoreScanner, Open Source Intelligence, Routing, SMB, segala macam. Banyak banget. Nah setelah ini dilakukan. Baru kita lakukan. Udah ngeliat sana sasarannya seperti apa. Kita analisa vulnerability. Kelemahan dari sebelah sana seperti apa. Oke. Ini tool-toolnya udah ada banyak. Salah satu yang paling gampang bisa pakai Nikto, bisa pakai NMAP, segala macam. Kemudian kita mulai masuk yang lebih ribet lagi adalah web application analysis. Ini bagian dari bisa jadi bagian dari vulnerability analysis. Tapi ini fokus ke web aja. Di sini ada ZEP. Yang paling enak tuh ZEP sih sebenarnya. Pakai ZEP. Kalau kita jadi auditor. Itu enak banget pakai ZEP. Cyber security auditor ya. Kita pakai ZEP, nanti dia akan ngasih report bisa dalam bentuk file HTML. Nanti bisa kita ambil, kita ubah jadi PDF dan sebagainya. Jadi enak nih. Anda kelemahannya di mana. Sarannya harus diapain. Ini keluar semua otomatis. Dapat duit lagi. Oke. Jadi udah enak banget. Kemudian selain itu kita juga bisa juga assessment untuk database. Bisa pakai SQL map biasanya untuk assessment database-nya. Cara belajarnya dari aplikasi-aplikasi ini caranya misalnya kayak gini. Kita tahu sesuai SQL map ya. Caranya gini. Masuk aja Google. Tulis. SQL map kali Linux. Kali Linux tutorial. Udah gitu. Dapet. Oke. Jadi ada tutorialnya. Di sini ada tutorialnya. Bisa dibaca-baca. Jadi cara belajarnya sebetulnya lihat aplikasinya. Itu nanti kita bisa lihat. Dia pakai aplikasi apa sih? Nikto. Tadi pakai ini SQL map. Kasih aja ke SQL map kali Linux tutorial. Nanti keluar. Cara belajarnya seperti apa. Oke. Jadi cara-cara gini. Tapi kalau mau lihat di kuliah saya juga. Sebagian ada di kuliah saya juga bisa dilihat sih. Nah setelah kita tahu kelemahannya si sistem yang mau kita serang. Jadi ada vulnerability analysis. Ada web application analysis. Ada database assessment. Segala macam. Mulai attack. Di sini ada password attack. Ada wireless attack. Mulai ada reverse engineering. Kalau kita dapat XC-nya kita boleh reverse jadi source code. Kemudian kita exploit. Ada post exploit. Exploit itu hajar bleh. Dan ini yang paling fatal. Yang paling ngeri di sebelah sini. Kita ada metasploit framework. Ada MSF payload. Ngeri-ngeri ini. Ini asli kalau udah tahu. Ngeri banget. Makhluk ini ngeri banget. Ada so ceng. Social engineering. Dan ini yang sebenarnya serangan paling banyak korbannya adalah social engineering. Dalam bahasa sederhananya adalah ditipu. Jadi kita sebagian besar korban adalah korban karena penipuan doang sih. Jadi bukan pakai serangan, pakai rudal gitu. Enggak, tipu aja. Dan korbannya parah sih. Rekord yang saya tahu 2M korbannya. 2 miliar rupiah bukan. 2M bukan. Makasih mas. Itu kan 2M juga ya. Tapi ini 2M rupiah. Tapi itu teman yang nge-handle waktu itu. Saya sendiri korbannya waktu itu sekitar 300-an juta lah. Seorang ibu di Jogja. Antara Jogja-Selo apa? Klaten ya. Jadi ibu-ibu di Klaten ditipu sama orang Malaysia sampai habis sekitar 300 jutaan. Bisa gitu. Dan ditipu itu. Benar-benar ditipu. Bukan di-hack account banknya. Kagak. Dia transfer duit. Parah. Parah banget. Aduh. Dan itu korban kayak gitu banyak. Jangan khawatir. Banyak banget orang yang ditipu seperti itu. Udah gitu kalau udah sampai kejadian baru mereka pada lapor ke Ono. Pak Ono bisa dibantu enggak? Saya ketipu gini-gini. Ya kalau udah kayak gitu gue juga puyeng kepala. Masa si Ono suruh nge-hack. Hackernya kan pening. Itu enggak gampang juga. Hacker di-hack mah enggak gampang kali. Oke. Jadi akhirnya seri. Ya walaupun dalam hati saya sedih. Tapi ya gimana ya. Karena itu udah masuk teritori dari penegak hukum. Jadi yaudah solusinya ya lapor polisi dan mudah-mudahan kita nyimpen semua buktinya. Oke. Nah ini post-exploit adalah. Ini tadi exploit ya. Post-exploit adalah bikin backdoor. Kira-kira bikin backdoor di sini. Ini kelihatan ada OS backdoor. Tunneling web backdoor. Dan ini yang parah web backdoor ini. Banyak sih website yang banyak backdoornya ada. Minta maaf aja banyak website pemerintah yang punya backdoor. Ya serba salah ya. Karena banyaknya mereka pengennya ada tapi enggak mikir security. Yaudah backdoornya banyak. Dikasih tahu susah. Yaudah lah. Saya enggak bisa ngomong banyak. Ini post-exploit. Kemudian yang tadi forensik. Ini toolnya udah disiapin. Terus laporan. Perlu banget. Karena kita harus melaporkan. Di sini ada social engineering tool juga. Oke. Saya akan demoin dikit. Ini waktu udah tinggal segini. Saya akan demoin dikit. Demo yang paling sederhana dulu ya. Demo yang paling sederhana dulu adalah nyadap. Kita sniffing, spoofing. Kita bisa sniffing pakai wireshack aja lah. Yang bisa di sniff adalah kalau kita komunikasinya berbentuk plain text, tidak dienkripsi. Itu gampang buat disadap. Saya akan kasih lihat aja. Buat pemula kita butuh capture, start, dan analyze. Saya akan capture dulu, start ya. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Ini. Komunikasinya parah banget. Ya kalau orang pertama kali ngeliat ini, pening kepala ngeliat ini. Apa ini yang dilihat ya. Cuma ini adalah dasar dari kuliah jaringan ada di sini sih sebenarnya. Dasarnya ada di sini. Dan kita coba. Gue nanya dah. Gue nanya dulu di chatting. Kalau bisa jawab, lumayan jago sih. Pertanyaan. Ini saya stop dulu ya. Capture-nya saya stop. Oke. Ini kalau saya stop. Saya akan klik sembarangan aja. Klik yang inilah. Paket yang ini. Oke. Atau enggak. Jangan dulu. Ini jangan dilihat dulu ya. Pertanyaannya gini lah. Kalau Anda pernah ikut kuliah jaringan. Di arsitektur jaringan itu ada berapa lapis. Protokol itu ada berapa lapis. Silahkan ketik di chatting. Lapisan protokol ada berapa. Coba. Si Yono mau ngetes doang sih. Lima. Oke. Ini orang lapangan itu kalau yang lima biasanya. Kalau orang teori tujuh biasanya. Jadi saya bisa ngeliat langsung siapa yang lapangan sama yang teori. Teori tujuh semua. Lapangan ini. Coba sekarang saya klik ya. Mungkin waktu dosennya atau gurunya ngajar gak pernah ngasih liat dalemnya seperti apa. Ini saya akan klik sembarangan. Klik yang paket yang ini saya klik gitu ya. Pertanyaannya di paket ini ada berapa lapisan protokolnya. Silahkan diketik protokolnya ada berapa lapis. Nah itu Jihan jago ini. Kayak orang lapangan banget ketahuan. Dia langsung tahu tiga. Nah itu. Nah itu. Iya Jihan doang yang jawab. Buset yang lain gak jawab. Ini tiga nih. Satu. Dua. Tiga. Ini lapisannya bisa kelihatan. Beres ya. Jadi. Wersak ini jarang diajarkan oleh dosen maupun guru jaringan. Guru jaringan itu rata-rata cuma ngajarin ada tujuh. Dan itu diterima apa adanya. Padahal sebetulnya lapisannya bisa variable. Suka-suka. Ini saya klik sembarangan ya ini. Ini ada lima. Dan paling atas adalah TLS. Transport Layer Security. Bisa kelihatan banget. Ini ada empat. Jadi bisa macam-macam bervariasi. Tidak harus tujuh. Tidak harus lima. Bisa variasi. Oke. Sekarang saya akan capture. Saya start lagi. Continue without saving. Oke. Sekarang saya akan telnet. Saya akan telnet ke 116 ya. Oke. Server ono. Password Anda tidak bisa baca kan. Tidak tahu passwordnya apa kan. Tidak kelihatan. Tapi saya masuk ke dalam server. Kemudian nanti saya akan. Ngapain lah. Di sini bisa ngapa-ngapain ya. CD. VAR. 10. Mail. LS. Segala macam. Oke. Ini sampai sini dulu. Saya stop dulu. Capture. Stop. Oke. Ini kelihatan ada telnet-telnet yang berhasil ditangkap. Kita pengen tahu passwordnya orang. Tapi ini. Jadi. Kalau kita mau dapetin password segala macam. Harus tidak dienkripsi. Telnet itu tidak dienkripsi. Jadi gampang kita melihatnya. Klik telnet. Kita bisa lihat. Payloadnya apa dia. Cuma satu huruf L. Coba klik telnet yang ini. Payloadnya slash. Telnet yang ini. Payloadnya. Wow panjang nih. Ada Ono Center apa segala macam. Panjang nih payloadnya ya. Tapi kita masih tidak dapat password. Caranya gampang banget untuk dapetin. Cuma analyze. Jadi tangkep satu paket aja. Terus analyze. Follow TCP stream. Ikutin aliran semua komunikasinya dia. Langsung keluar passwordnya kelihatan banget. Jadi tidak susah sih. Buat melakukan ini semua. Kalau tidak dienkripsi. Kalau dienkripsi setengah mati dahulu. Jadi kuncinya dari sisi security dienkripsi aja. Dienkripsi bubar cerita semua. Sekarang saya akan kasih lihat lagi teknik yang lebih susah aja sekalian. Kagok. Ini masih saya punya waktu sekitar 15 menitan lagi. Quit Without Saving. Oke. Saya akan langsung melakukan ini aja ya. Saya akan melakukan SQL Injection lah. Lebih susah. SQL Injection. Jadi bentuknya kayak gini. Ini ada user ID. Kalau kita masukin angka 1. Dia langsung keluar. User ID-nya adalah admin admin 2. User ID-nya adalah Gordon Brown 3. User ID-nya adalah hack me 4. User ID-nya adalah Pablo Picasso 5. User ID-nya adalah apa. Jadi itu yang normal. Oke. Pertanyaannya. Kita bisa inject perintah SQL nggak kebalik itu. Jadi. Di sini ada. Trainingnya. Catatannya ada di sini juga. Untuk SQL. Kita bisa pakai yang ini. Perintah SQL di server DVWA. Saya akan masuk ke dalam. Enaknya mah kayak gini kali ya. Saya bikin setengah layar webnya. Bisa. Bisa nggak bikin setengah layar. Oke. Terlalu kecil. Oh. Di sini aja. Seginilah. Oke. Sudah. Sudah. Ini ada di server. Saya salah pencet nih kayaknya. Benar. Oke. Saya masuk server. Oke. Sudah masuk. Server clear. Oke. Saya akan kebuahin dulu. Oke. Saya akan masuk SQL minus uroute. Password-nya kemudian saya bikin 123456. MySQL minus uroute. Password 123456. Oke. Saya masuk ke MySQL sekarang. Oke. Saya sudah masuk ke dalam sini. MySQL. Oke. Kalau mau lihat database apa aja yang ada di situ. Bisa show databases. Kalau nggak salah. Gini. Nah. Keluar. Itu ada information schema. DVWA, MySQL, sys, test, dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah DVWA-nya. Oke. Saya akan use DVWA. Oke. Saya pindah database-nya. Sekarang saya pakai DVWA. Nah. Sekarang. Coba kita lihat. Kalau saya masukin perintah kayak gini di dalam DVWA. Select first name, last name from table user. Dalam database itu ada tabel-tabel. Saya pakai table user. User ID-nya adalah yang ada di user ID yang diambil dari PHP. Ini harus diganti jadi 1, 2, 3. Ini dollar ID ini diganti dari tergantung input yang dikirim dari PHP-nya ya. Misalnya kalau 1 ya saya gitu kayak gini. Klik kanan copy. Berarti ini ada kutip-kutip ya. Kutip 1 kutip. Oke. Oke. Saya paste di sini. Langsung keluar admin-admin. 2 keluar Gordon Brown. 3. Kayak gini. 4. Kayak gini. Pablo Picasso. 5 adalah Bob Smith. Oke. Dan ini tadi saya perhatikan lewat web di depan. Oke. Walaupun tampilannya mungkin agak beda dikit ya. Mana dia. Ini dia. Ini Bob Smith. Kalau 5. Oke. Kalau di SQL. Nah. Pertanyaannya bisa nggak saya masukin perintah yang ini nih. Kelima. Tapi saya masukin perintah sesuatu ke dalam SQL-nya. Kira-kira kayak gitu. Itu kita inject SQL. Perintah SQL lewat form. Apa. Text box yang ada di depan ini. Oke. Jadi saya akan inject SQL. Sekarang. Bisa nggak di inject SQL. Caranya nginject adalah kita tes dulu. Oke. Bisa nggak kasih perintah or. Kita lihat di sini 0 sama dengan 0. Orang goblok juga tahu 0 sama dengan 0. Kalau 0 sama dengan 1 kan jadi aneh. 0 sama dengan 0. Oke. Jadi kalau di SQL-nya langsung sih. Ini saya copy paste. Taruh di SQL. Karena saya bisa akses ke SQL. Oke. Bisa di inject dan harus keluarnya seperti ini ya. Nah. Saya akan ambil yang ini. Saya inject dari luar nih sekarang. Tapi kutip-kutipnya nggak diambil. Saya ambil dalamnya aja ya. Klik kanan copy. Saya hajar di. Ini nggak perlu. Nah. Saya hajar ini di sini. Ini langsung keluar nih. Sama-sama yang ada di SQL-nya. Cuma bentuknya kayak gini. Admin, admin. Gordon Brown. Hack me. Pablo Icaso, Bob Smith keluar semua setelah saya inject itu. Saya. Saya ubah inject-nya sekarang. Misalnya ini 0-0 ya. Saya ganti lah di sini. Satu. Satu. Sama keluarnya. Saya ganti lagi di sininya. Dodol-dodol. Dodol sama dengan dodol. Kita juga tahu dodol sama dengan dodol. Oke. Jadi satu kutip or dodol sama dengan dodol. Jadi saya nakjidat aja masukinnya. Keluar juga. Jadi ini kita cuman ngetes kayaknya bisa memakai SQL injection nggak. Dan ini yang namanya SQL injection. Sering kali kalau... Ini saya beberapa kali ngikutin webinar sama teman-teman hacker di lapangan. Mereka cenderung berupa ini loh. Berupa hapalan. Dan ini sebenarnya bukan hapalan sih. Ini pakai logika banget. Oke. Jadi pakai logika bahwa oke saya... Tapi konsekuensinya kita harus kenal perintah-perintah SQL ya. Jadi kalau udah kenal perintah SQL kita udah ngerti udah gitu kita masukin or gitu kan. Itu kan apa? Aljabar binar biasa lah ya. Or itu apa? Pastikan ini sama dengan itu. Jadi kita bisa inject. Nah sekarang setelah kita tahu bahwa kita bisa inject. Oke. Waduh. Ini kenal. Oke. Nah setelah kita tahu bisa inject. Kita mulai nginject yang agak ngaco dikit. Saya akan inject ini nih. Percent or 1.0.0. Union. Select version. Saya pengen keluarin versinya SQL-nya versi berapa. Jadi ini kalau dikeluarin. Ini waktu saya bikin wiki ini versinya 5717. Sekarang yang saya pakai di sini berapa nih versinya. Kayaknya beda deh. 5725. Sementara yang dibikin wiki 5717. Jadi beda sedikit versinya. Ini servernya bukan Ubuntu 21 atau 22. Ini Ubuntu lama. 18.04 kalau nggak salah. Nah terus. Tapi ini kita bisa lakukan juga dari luar sama aja. Nah ini proses serangan tuh seperti ini ya. Paste. Nah keluar nih versinya nih. Keluar versinya. Oke. Nah sekarang saya akan colong perintah ininya doang ya. Ini user yang akses SQL-nya siapa sih sebenarnya usernya. Kalau dilihat di sini usernya root at localhost. Nah kalau root at localhost kita beruntung banget karena yang akses root. Nah ini root nih kebetulan. Root at localhost. Nah ini horror. Karena yang akses root. Kalau kita bisa jebolin dari luar dengan kondisi kita akses sebagai root. Nah kan cerita jadi seru banget kan ya. Nah kemudian. Database yang dipakai apa? Kita tahu database yang dipakai adalah DVWA. Coba kita ambil ini. Kita inject dari luar. Harus keluar DVWA di situ. Oke. Saya masukin di sini. DVWA yang dipakai. Database-nya. Oke. Setelah database tahu. Kita perlu tahu tabel apa aja yang ada dalam situ. Waktu itu di mana? Kampus mana ya? Pokoknya di daerah mana sih? Ah lupa saya. Pokoknya Karacelilitan lah. Dari Manggare. Eh Manggare. Jatinegara Karacelilitan tuh ada kampus apa? Sebelah kanan jalan lah. Nah kampusnya situ waktu itu sama Dimas. Dari Backtrack. Indonesia Backtrack Team. IBT. Dia demonya lebih parah itu. Dia nyerang beneran ke situs e-commerce Israel. Jebol. Eh parah. Didiemuin kayak gini. Jebol. Asli. Jadi caranya kayak gini banget. Sampai jebol. Nah ini kita lanjutin lagi ya. Kita pengen lihat tabel apa aja yang ada di dalam situs itu. Lihatnya di Information Schema Tables. Supaya kita bisa lihat tabel apa aja yang ada di situ. Kalau kita klik ini langsung tabelnya semua keluar. Panjang. Banyak banget tabelnya. Tabelnya banyak banget. Keluar semua tabel apa aja yang ada di dalam database. Tabel keluar semua. Dan kita harus pilih. Cara milihnya adalah gini. Jadi union select null. Table name from. Informasi skema table. Where. Table name. Like. Ada kata-kata usernya. Jadi saya pengen dapetin user. Kenapa ini jadi menarik selalu yang namanya user jadi menarik? Karena di situ ada password. Kadang-kadang kalau waktu Dimas itu waktu itu dia dapetin tabel catatan transaksi. Akibatnya dia dapet kartu kredit. Israel. Aduh bejat banget. Oke. Klik kanan copy. Saya masukin di sini. Nah ini langsung ada banyak yang ada kata usernya. Yang kita tertarik adalah yang users ini. Sebenarnya tabelnya users. Oke. Jadi kita ambil users-nya. Oke. Dan kita pengen tahu struktur datanya tabel user seperti apa. Makanya kita pengen lihat kolom name dari tabel user tadi. Oke. Kita lihat kolomnya seperti apa. Struktur datanya seperti apa. Sekarang saya akan lihat dari sini. Paste. Nah ini kelihatan di sini. Di tabel user ada user ID. Ada first name. Ada last name. Ada username. Ada password. Itu yang penting banget. Ada password. Tapi ada username dan password. Oke. Nah kita bisa nge-print gak username passwordnya. Cuman passwordnya biasanya di hash. Pakai fungsi hash. Tapi bisa kita print aja di sini. Oke. Ini. Jadi. Print. Intinya concat itu buat nge-printnya. First name, last name, username, sama password. Dari tabel users. Oke. Jadi first name, last name, username, password. Dari tabel user akan di-print semua dengan cara seperti ini aja. Keluar. Jangan khawatir. Enter. Ini keluar. First name. Last name. Username. Password. First name. First name. Last name. Username. Password. First name. First namenya hack. Ini. Usernamenya 1003. Ininya passwordnya ini. Jadi dapet semua. Nah kita harus kumpulin ini password-passwordnya. Dan kita harus hack passwordnya. Kira-kira kayak gitu. Ini masih di hash. Pakai MD5. Kalau nggak salah. PHP. Ini yang versi gampang pakai MD5. Gampang. Jadi bisa di jebolnya dengan mudah sih sebenarnya. Coba kita lihat. Nah ini kemudian udah dicatat disini. Gue males. Ngumpulin males. Tapi nanti bisa di hack. Di crack pakai John the Ripper. Segala macam. Bisa. Bentar. Oke. Jadi sama kayak gini. Nah dikumpulin kayak gini nih. Kumpulin kayak gini. Oke. Nah kalau pakai John. John ini ada di Kali Linux. Kita bisa ngejebolin kayak gini. Jadi kita masukin aja ke dalam file dvwa password. Dan kita jebolin ini. Pakai John. John sudah built in. Sudah ada di dalam Kali Linux. Tinggal dipakai aja. Oke. Nanti akan keluar. Seperti ini. Admin. Passwordnya admin. Smitty. Username Smitty. Passwordnya password juga. Eh admin passwordnya password. Smitty passwordnya password. Gordon B. Passwordnya abc123. Pablo passwordnya let me in. Ini yang hack me. 137 passwordnya Charlie. Oke. Nah. Cuman saya akan kasih lihat bahwa sebenarnya kita tidak harus tergantung sama John aja. Kita bisa nge-hack ini. Ini saya gedein aja biar lebih gampang ya. Bisa pakai cari aja di web crack md5. Oke. Crack md5. Kemudian kita masuk ke crack station ini. Dan kita bisa jebolin. Nih masukin ini password passwordnya. Jadi caranya paling gampang adalah. Ini ambil. Klik kanan copy. Pakai notepad text editor. Oke. Paste. Nah ini dibuang semua. Saya butuhnya cuman yang password yang di hash-nya aja. Ini dibuangin semua. Buangin semua. Buangin semua. Oke. Ambil. Klik kanan copy. Masukin ke crack station. Paste. Oke. Ini passwordnya yang mau kita crack. I am a robot. I am not a robot. Oke. Crack hash. Jadi banyak sebenarnya buat crack md5. Ini kelihatan. 5f apa sama dengan password. Ini abc123. Ini charlie. Ini let me. Ini yang satu lagi terakhir password. Jadi jebolnya dengan mudah sih sebenarnya. Ngejebolnya kayak gini. Tapi ini semua dilakukan dari sini loh. Dari depan sini. Dari depan sini. Jadi kita gak perlu sampai ngejebolin ke dalam sistem. Kita jebol. Dan dengan cara ini teman-teman jadi bisa masang. Apa sih namanya? Shell. Apa segala macam. Di website. Dengan cara shell akhirnya kita bisa punya jalan belakang. Dan kita bisa masuk ke servernya. Ini dari belakang. Kira-kira kayak gitu. Yang seru dari cerita ini adalah. Gak tahu mungkin. Ini jaman dulu banget. Kali mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Apa 7 tahun yang lalu. Ini kejadiannya adalah di Polri sih. Minta maaf saya nyebut nama institusi. Jadi waktu itu satu setengah tahun sebelum kejadian. Teman-teman lapor ke saya. Pono. Ini kayaknya websitenya Polri banyak shell deh. Bisa gak dikasih tahu sama adminnya Polri langsung. Yaudah. Saya kan gak kenal juga sama admin Polri ya. Saya koordinasi sama teman-teman di Komi Info dong. Eh. Tahu gak adminnya Polri. Ini banyak shellnya nih. Di Polri. Dih. Udah selesai kayak gitu. Akhirnya Komi Info bilang. Oke. Dihubungkan sama admin Polri-nya bener. Karena mereka emang kenal. Jadi udah dihubungin. Terus kita lapor. Ini kayaknya banyak shellnya deh. Di website-nya Polri. Polri-nya bilangnya gini. Terima kasih atas laporannya. Cuman minta maaf. Kita gak punya anggaran ini buat benerin. Alah ilah 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 ilah. Yaudah kita diem lah ya waktu itu. Karena gak punya anggaran terus mau ngapain ya. Yaudah. Kita diemin tapi kita udah kasih tahu. Jadi kita berniat baik. Cuman kasih tahu aja. Yaudah. Satu setengah tahun kemudian. Seorang anak SMA dari Sidoarjo. Ngejebulin heksatnya Polri. Udah gitu. Bikin kata-kata hack by siapa. Udah tuh anak dikejar abis. Ditangkep. Jadi. Kisahnya kira-kira gini. Rata-rata hacker yang senior. Tidak akan kelihatan kalau nge-hack. Dan kita jebulin sampai dalam abis. Kesana. Tapi gak kelihatan. Sama yang punya web gak kelihatan. Sementara hacker-hacker yang masih muda. Rata-rata anak SMA. Mereka mencari jati diri. Dan berhasil nge-hack. Satu setengah tahun kemudian. Udah gitu dia ganti. Di face web. Udah gitu. Ganti kata-kata hack by siapa. Ya. Sudah ditangkep. Yang horror dari kisah itu adalah. Bukan masalah anak yang SMA ditangkepnya. Kalau anak SMA ditangkepnya. Biasanya kalau hacker. Nasibnya rada lumayan enak. Karena. Teman-teman aparat segala macam. Juga nyari hacker. Jadi biasanya akan diulis-ulis. Dan di. Jadi intim dari aparat nantinya. Biasanya akan kayak gitu. Tapi kisahnya. Selama satu setengah tahun itu. Anak-anak underground. Dapetin data-data misalnya. Densus 88 ada dimana. Kayak gitu kan. Ngeri banget sih sebenarnya. Anak-anak. Ya udahlah. Saya bilang yaudah. Dia emang bisa dapet kayak gitu. Ya hati-hati aja. Soalnya ini kan berbahaya banget semua. Jadi kondisi bahaya banget sih. Gitu ya. Oke. Itu Polri. Ya. Masih banyak cerita-cerita serem. Yang lain. Cuman. Mungkin saya gak bisa banyak. Beri cerita terlalu banyak. Ini waktunya udah habis. Ini udah jam 9. Kalau ada pertanyaan. Silahkan kirim email. Eh jangan email deh. Twitter deh. Onoway Purbo. Silahkan di tweet. Ke Onoway Purbo. Saya biasa sama teman-teman. Diskusi disitu. Disitu ada sekitar 400 ribuan orang. Jadi kita ngobrol aja disitu. Cuman ya kalau ngobrol. Jangan terlalu yang sensitif banget. Soalnya banyak yang monitor disitu. Jadi kita yang ngobrolnya santai-santai aja. Oke. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan nih. Saya tunggu dulu. Gak ada. Aman. Gak ada pertanyaan. Aman ya. Oke. Kalau gak ada pertanyaan gak apa-apa. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau pengen ngopi perpustakaan saya juga silahkan. Perpustakaan saya bisa dilihat di wiki. Nanti ada e-book. Anda bisa masukin e-book. Nanti Anda bisa copy perpustakaan saya. E-book ini bisa di copy. Oke. Saya kasih cipi-ciw aja perpustakaan bentuknya seperti apa. Saya masuk ke location ini. Computer. File. Data. Library. Eh salah. File data library 2. Books. Kemudian ada cyber security misalnya. Ini hacking juga ada. Jangan khawatir di sini. Ada cyber security. Ada hacking. Abisnya di FGH-nya ada di bawah. Saya masuk cyber security aja dulu ya. Ini banyak banget buku-buku cyber security-nya. Paling gampang kita cari buat beginner lah. Beginner. Kata kunci yang penting ini beginner sama dummy sih sebenarnya. Satu lagi. Ini online sebenarnya for beginners. Ini bisa dibaca. Ada. Nah ini. Wah ini mah. Ini banget ya. Ini mah beginner banget yang ini mah. Parah. Ini sangat beginner sekali. Oke. Ini terlalu beginner sekali. Kalau mau yang rada lebih serius. Eh. Hilang. Yah. Udah. Ya pokoknya bukunya banyak banget. Silahkan di. Shit. Untuk menjelaskan hierarchy command SQL gak apa? Yang pasti buku SQL banyak. Silahkan di copy aja. Oh. Kalau mau gampang. Bisa pakai SQL map. Kalau yang ini manual banget sih. Harus ngerti. Mungkin bisa lihat-lihat di buku-buku SQL injection-nya. Ada di pen test-pen test. Buku-buku pen test banyak sih. Bisa di copy. Saya gak apal. Jujur. Saya gak apal. Soalnya banyak banget PR gue. Jadi susah buat ngapalin. Ini saya gak bisa apal luar kepala kayak gitu ya. Jadi kalau mau silahkan di copy aja. Nanti mudah-mudahan ada salah satu buku kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi yang lain. Format encryption yang paling bagus. Bukan MD5 jelas. Kita udah biasanya udah pakai public key sama private key segala macem. Itu di belakangnya itu SSL dan sebagainya. Dan panjang bukan MD5 jadi panjang key-nya bisa sampai 4.000 berapa ya. Eh 98. Berapa lah. Banyak banget. 4.000 lebih lah. Jebolnya susah. Jadi itu ada diajarin di kuliah data encryption lah. Data basic data security lah. Ada di situ. Jadi jawaban singkatnya bukan MD5. Gitu ya. Cuman itu horror kalau pakai kayak gitu. Serem banget. Contoh yang paling realnya adalah HTTPS. Itu udah mulai pakai kayak gitu. S-nya itu security-nya udah pakai public key private key. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Oke. Sudah jam 9 lebih 3. Waktunya habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi kalau ada apa-apa silahkan pakai Twitter. Kalau ingin copy perusahaan saya juga silahkan di copy perusahaan saya. Kirim hard disk. Pertanyaannya mau bayar berapa. Bayarnya segini nih. Anda bayar pakai dua setiap sudah sholat. Itu aja bayarnya. Beres ya. Oke. Bila itu berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ini saya leave you guys ya. Terima kasih. Oke.